Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama dengan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafrodin. Pak, tadi kita sudah bicara banyak nih soal P3K. Sekarang saya mau tanya ini soal seleksinya. Nanti kan semua pasti akan lewat seleksi. Seleksinya ini apakah akan sesusah ketika seleksi CPNS kemarin? Jadi kita sudah mulai rapat awal, saya pimpin, Kepala BKN hadir, Ketua BPKP hadir, semua hadir. Kita sudah mulai hari ini menyusun Panselnas. Kalau proses seleksi karena amanat undang-undang, seleksi ya, mesti diseleksi, sama seleksinya. Cuma ada beberapa yang harus kita berikan afirmasi. Seperti kemarin, CPNS kan kita juga berikan afirmasi, yaitu atlet berprestasi, kemarin itu yang juara ASEAN Game, juara Olimpiade, macam-macam. Kemudian penyandang disabilitas, itu kan kita bisa afirmasi. Terus guru honorer K2, kan kita berikan afirmasi dia. Artinya, antara lain, kasarnya itu kalau saya menyatakan, soalnya nggak sulit. Jadi harus lulus kalau soalnya nggak sulit. Masa nggak sulit, nggak lulus lagi. Karena tidak hanya sekedar itu sebagai formalitas ya seleksi ini. K3K ini, kita akan berikan afirmasi. Khususnya ya, guru honorer, tenaga-tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian. Nah, itu karena sangat kita butuhkan untuk bagian irigasi yang membuka pintu, apa macam-macam lah itu, tenis-tenis. Itu harus kita berikan afirmasi. Karena itu kalau nggak ada orangnya, ya bagaimana kita mau memenuhi kebutuhan pangan kita yang selalu kurang. Oke, walaupun diberikan afirmasi, tapi bukan berarti nanti kompetensinya itu pun juga akan dipertaruhkan di sini. Ya, disesuaikan. Kalau guru, ketentuannya di undang-undang dikti itu harus satu. Jadi nggak boleh ada yang melanggar undang-undang. Harus sama semua, ikut semua undang-undang. Nah, perkara nanti ada afirmasi, ya kita berikan afirmasi tentu. Tidak samalah yang lulusan kumlot sama guru honorer, ya masa mau semakan tesnya? Nggak boleh lah. Ya, kita akan gampangkan lah tesnya. Passing grade-nya juga kita turunkan. Sistem ranking sama dengan sistem yang kemarin. Oke. Pak, seberapa optimistis sih kalau Bapak sendiri melihat nanti penerimaan baik itu P3K ini, kemudian akan bisa mengisi formasi-formasi yang tersedia? Karena kita tahu khususnya soal guru. Guru honorer guru itu tahun 2018 pensiun 52 ribu. Tahun depan 50 ribu. Makanya kemarin formasi guru itu 112 ribu. CPNS ini. Nah, jadi insya Allah akhir tahun ini kita sudah mendapatkan guru baru 112 ribu. Untuk menutupi guru yang tahun ini dan persiapan tahun depan. Ya. Sudah kita antisipasi itu. Jadi sebenarnya tidak akan ada kekosongan, walaupun nanti mungkin... Hitungan real itu sesuai skema tidak ada kekosongan. Bagi kemenpan dan jajaran ya. Karena kita memang yang menangani itu. Tapi, yang itu tanda kutip. Kementerian lembaga lain harus betul-betul skema-skema ini diikuti. Ya, diikuti. Jadi, kebijakan-kebijakan yang dibuat harus berkoordinasi dengan kita. Jadi, supaya kita bisa mengantisipasi ini semua. Kalau antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah. Biasanya kan kalau ada penerimaan misalnya seleksi CPNS. Atau mungkin nanti seleksi P3K ini juga ada pihak-pihak nih yang ingin bermain curang. Tidak ada. Udah mulus. Udah ada contohnya CPNS. Kan nggak ada. Semua ditangkapi yang mau curang-curang. Dan itu juga bisa dipastikan tahun depan. Ya, ini sama. Kan pelaksanannya juga sama. Pengawasnya juga sama. Kita sudah memiliki dengan Polri dan sebagainya. Dibantu oleh Polri, dibantu oleh TNI. Nggak ada masalah. Ini kan mulus. Karena ini sudah ada contohnya CPNS. Mulus-mulus aja. Jadi, tidak ada yang bisa bermain dalam tanda kutip nakal ya? Nggak, nggak. Kan ditangkap. Ditangkap semua ya. Pak, kalau soal seberapa bisa kita berharap dari P3K ini adanya peluang yang dibuka oleh pemerintah tahun depan ini akan menyelesaikan persoalan tenaga hororan Indonesia. Karena kalau tadi berkali-kali Bapak sampaikan juga kalau dari undang-undang itu kan harusnya sudah tidak ada lagi istilah pegawai honorer atau honorer K2. Rapat kerja kemarin, Komisi 10 dengan Kemendikbud didampingi oleh Deputi saya, itu sudah diverifikasi oleh Kemendikbud dan Komisi 10. Yaitu total tenaga hororan K2 dan K1 itu Rp592.000. Kemudian, yang lulus PNS, yang sudah lulus PNS, sudah disedatakan itu Rp435.000. K2 yang belum lulus itu jumlahnya Rp157.000. Kemudian, K2 yang lulus kemarin itu Rp108.000. K1 tanpa tes yang sudah direkrut itu macam-macam, Rp326.000. Jadi, itu dari semua verifikasi yang punya kualifikasi S1, itu jumlahnya Rp82.000. Kemudian, yang K2 itu Rp74.000. Kualifikasi yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang SN dan sesuai dengan undang-undang pendidikan. Itu Rp74.000 yang tersisa sekarang. Ya, inilah nanti yang akan kita anu. Kita coba dibuka lewat P3K ini. Bagaimana kalau misalnya, apakah dari kementerian sendiri akan memberikan sanksi atau tindakan terhadap misalnya masih ada Pemda atau inisiasi pemerintah yang masih mengangkat tenaga hororan? Sudah berbusa itu mulut kita dan sudah beberapa kali surat edaran itu disampaikan. Itu masih ada yang melanggar, Pak? Ya, dia rata-rata di pemerintah daerah yang melanggar. Karena merekrut honorer itu, bupati aja nggak tahu. Apalagi gubernur. Oleh karena itu, kementerian lembaga yang tanda kutip, yang honorernya itu menjamur, mendikgut terutama, mendikti. Kemudian kementerian lain, Menteri Kesehatan, agar betul-betul bisa mengontrol ini. Mengontrol kelembagaannya. Jadi jangan nanti sudah membludak lagi honorer, baru kelabakan. Sudah diatur, itu sudah ada aturannya semua. Sudah ada edarannya. Sudah ada keputusan menterinya. Sudah ada macam-macam. Sudah, tapi ya selalu aja ada begitu. Jadi kalau sebenarnya semua kementerian ataupun lembaga itu ikut dengan aturan yang sudah ditetapkan, harusnya semuanya aman, dok. Sudah selesai. Tidak ada masalah lagi harusnya. Ini selesai barang ini. Pak, terakhir ini. Apa yang ingin Pak Menteri sampaikan ke publik terkait dengan seleksi P3K? Iya, insya Allah para pemirsa sekalian, di awal tahun itu kita akan melaksanakan seleksi P3K. Kita buka luas sebenarnya ke ruang yang profesi. Tapi karena waktu sangat mendesak, proses seleksi P3K ini akan dilaksanakan dua tahapan. Karena nggak bisa kita lakukan satu tahapan. Karena prosesnya panjang, dua bulan. Kita khawatir terbentur dengan proses politik yang di bulan keempat. Oleh karena itu, tahap pertama kita lakukan di Januari. Tahap keduanya nanti setelah April. Setelah itu lanjut dengan tahapan seleksi CPNS kembali. Jadi ini ada tiga ini, proses nanti tahun depan. Yaitu tahapan pertama P3K, tahapan kedua nanti P3K lagi, tahapan ketiganya habis P3K, CPNS. Jadi ini semarak ini nanti jadi tahun depan. Oleh kita persiapkan diri, khususnya para... Saya memberikan kesempatan, kita memberikan, negara memberikan kesempatan yang luas kepada semua profesi. Secara khusus para honorer, ini punya ruang, karena umur tidak dibatasi. Karena kemarin masalahnya umur sebenarnya. Kemudian negara akan memberikan afirmasi tentu kepada honorer yang sudah mengabdi. Dan ini datanya, database-nya sudah ada di kita. Jadi tolong kementerian lembaga, kemudian aparat pemerintah daerah, betul-betul satu pikiran, satu bahasa, menjadikan database itu menjadi acuan. Sehingga kita bisa laksanakan secepat mungkin. Insya Allah akhir Januari sudah selesai. Insya Allah sudah. Kita akan memulai nanti tahapannya di minggu pertama Januari. Terima kasih Pak Menteri atas bincang-bincangnya soal P3K ini. Semoga ini bisa memberi informasi yang jelas kepada pemirsa, atau mungkin masyarakat yang menantikan seleksi P3K ini. Dan pemirsa demikian tadi, 30 Minutes with Menpan RB. Saya Ami Ardini, pengwakili seluruh kelabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.